Diawali iringan salawat badar yang menggema di gedung engkuh Kelana Tembilahan, mengawali acara puncak peringatan hari lahir Muslimat Nahdlatul Ulama yang ke-73 Kabupaten Indra kini hilir. Dengan serba hijau seragam Muslimat NU, Ketua dan Pengurus Anak Cabang Ranting Muslimat NU dilantik oleh Ketua PC Muslimat NU H. Zulekah Wardan untuk masa bakti 2019-2024. Dalam sambutannya, H. Zulekah Wardan mengatakan, Muslimat NU Kabupaten Inhil tidak hanya bergerak pada bidang keagamaan saja, namun juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan berbagai kegiatan hari besar, seperti Takbiran Hari Raya, Musabokoh Tilwatil Quran, dan Gemah Muharram. Di samping itu, Muslimat NU Kabupaten Indra gilir juga ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan pahwe takbir idul fitri, pahwe takbir idul adha, juga pahwe takaruf entiki, kemudian juga momen gemah Muharram yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Ini semua berkat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Indra gilir, serta seluruh pihak terkait, sehingga Muslimat NU dapat melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tersebut di atas. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Pelati dan Jajaran, serta semua pihak atas dukungan dan kerjasama yang diberikan, semoga terus bisa kita tingkatkan di masa-masa mendatang. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pengurus dan anggota Muslimat NU yang datang dari seluruh pelosok telah mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya. Mereka datang sendiri tanpa ada bantuan Bapak. Hanya selama kegiatan, lomba, panitia menyediakan snek, dan mungkin pada malam tadi, juga hari ini insya Allah dapat makan siang. Untuk terselahannya, mereka antusias luar biasa, sehingga kegiatan ini dapat kita rasanakan dengan baik. Semoga semangat, keikhlasan. Dan rela berkorban, ini terus terpatir di dalam hati saluban kita, dimanapun dan kapanpun kita berada. Dengan haru, wanita yang akrab di Sapa Ika itu mengutarakan kekagumannya pada anggota-anggota Muslimat NU yang rela datang jauh-jauh dari daerah untuk mensukseskan hari lahir Muslimat NU tersebut dengan penuh perjuangan. Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Muslimat NU Provinsi Riau mengatakan, Muslimat NU Kabupaten Inhil mengalami kemajuan. Ia salut dengan adanya perkembangan Muslimat NU yang ada sampai dengan pedesaan. Saya ikut terharu ketika Bu Ika begitu tak sanggupnya mengucapkan kata-kata. Kabupaten Inhil ini adalah kabupaten yang PC Muslimat NU-nya tidak bermaksud saya tidak menghargai perjuangan Ketua PC Muslimat NU terdahulu tetapi Ketua PC Muslimat NU terdahulu juga istri dari Bupati. Namun, tidaklah semeringah, tidaklah sekuat tenaga perjuangan dan ketika Bu Ika menjadi Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Inhil. Tiga tahun yang lalu, Pak Bupati saya menyampaikan hasil-hasil Kongres bercita-cita salah satunya ingin ada dari 12 kabupaten ini adalah yang berbekas di dalam perjuangan kita memimpin Muslimat NU ini Desa Aswaja Desa Aswaja adalah cita-cita dari hasil Kongres Muslimat NU tiga tahun yang lalu dan saya ketika itu melihat adalah rokan hulu kami dari PW karena sebelum adanya PC Muslimat NU Inhil ini diketuai oleh Bu Ika rohul adalah yang terdepan dalam menggerakkan Muslimat NU-nya sampai ketika itu pelantikan kita seriau kita tempatkan di rohul yang dihadiri 15.000 Muslimat NU namun ketika bergeser nyawa waktu harapan itu berpintah ke Inhil puncaknya hari ini ketika struktur organisasi telah lengkap dibentuk sampai di tingkat anak ranting tidak ada yang tingkat terkecil lagi yaitu Rw RT dan Dusun Hal senada juga disampaikan Sekretaris 2 PP Muslimat NU Hajah Dokteranda Tuti Nurbaity yang mengatakan dengan kemajuan Muslimat NU di Kabupaten Indra Giri Hilir ini akan dapat menyaingi cabang yang ada di Pulau Jawa Ibu sekalian yang berbahagia tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dinawati Muslimat menjadi salah satu mitra Kementerian Agama di dalam rangka menguatkan menguatkan keluarga Sakina karena Kementerian Agama menilai bahwa banyak dan tinggi angka perceraian sehingga apa sehingga muncul atau diluncurkan program keluarga Sakina yang dahulunya keluarga Sakina itu bagian dari Direkturat KUA sekarang itu punya Direkturat sendiri sehingga ini menjadi fokus pemerintah juga Mata Muslimat pun harus fokus ikut mensukseskan program Bina Keluarga Sakina kalau kita menjadi Bina Keluarga Mas Rahal dari Keluarga Sakina kita tingkatkan menjadi Keluarga Mas Rahal sebelum menyampaikan sambutannya Bupati Indra Giri Hilir menyerahkan bantuan secara simbolis kepada kaum Duafa dari Basnas Indhil Terhadap Muslimat NU Bupati mengaku bangga terhadap keberadaan Muslimat NU yang ada di Kabupaten Indhil selama 3 tahun ini yang sudah terbentuk sampai dengan ke desa-desa Dikatakan Bupati pelantikan yang disejalankan dengan harlah Muslimat NU ini dapat dijadikan momentum kebangkitan Muslimat NU di Kabupaten Hamparan Kelapa Dunia ini Selain itu Bupati yang dikenal agamis tersebut juga mengharapkan agar Muslimat NU dapat mendukung program-program pemerintah Kabupaten Indhil seperti Maghrib Mengaji dan satu desa kelurahan satu rumah Tafis Di samping itu tentunya selaku pemerintah Kabupaten Indhil saya juga sangat-sangat mengharapkan di ikut sertaan bagi Muslimat NU dalam rakam mendukung program-program pemerintah Kabupaten Indhil sebagaimana yang sudah kita canangkan bersama yang pertama kegiatan Maghrib Mengaji kita sudah canangkan lebih kurang lima tahun yang lalu di tahun 2014 saya sudah mencanangkan di seluruh keempatan Indah Terhilir sampai ke desa-desa ketika waktu Maghrib menjelang waktu Isha itu wajib melaksanakan kegiatan Maghrib Mengaji dan itu dilaksanakan di mesjid kenapa Maghrib mengaji yang berjelas di mesjid dan di mesjid itu yang kita sediakan honornya karena ingin menanamkan anak-anak kita supaya cinta masjid ini di awal kegundahan saya melihat generasi muda kita kader-kader kita pemimpin ke depan anak-anak kita di awal kepemimpinan saya dulu saya melihat ketika sore-sore petang-petang mau masuk Maghrib anak-anak banyak duduk-duduk di jembatan anak-anak banyak duduk di pelantaran anak-anak banyak duduk di meja game dan lain-lain sebagainya maka kita buatlah program Maghrib Mengaji supaya suasana kampung dulu ketika masuk Maghrib waktu Maghrib berdoyon-doyon bagi musalah bagi surau dengan kain sarung dengan apa kita mengaji waktunya dari Maghrib sampai penyelang Isyat sampai ke Isyat dan itu Alhamdulillah jalan sekarang sudah jalan sampai ke dasar Isyat nah mulai tahun 2019 ini kita juga sudah mencanangkan dan sudah melakukan sudah diresmikan sudah di launching bersama-sama dengan Pak Dirjen Pimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia lebih kurang berapa bulan yang lalu yaitu satu desa satu kelurahan satu rumah tarifis acara tersebut ditutup dengan pemberian hadiah kepada pemenang yang mengikuti beberapa lomba untuk mensukseskan hari lahir muslimat NU dan penyerahan piagam penghargaan dari WHO yang diserahkan oleh LKNU Zulkifli Deni Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi Terima kasih